Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Dan seluruh Anak-anak kami yang dikasih Tuhan Yang berkumpul di rumah kita Masing-masing Di masa pandemi ini Ada satu tradisi bagi kita orang Simalungun atau orang Batak secara umum ketika ada sebuah Pekerjaan Yang dilakukan oleh kita Apa kebiasaan itu? Kebiasaan itu adalah kita saling memberi dan menerima nasihat atau acara Itu sesuatu tradisi yang selalu sampai sekarang diwariskan dalam kehidupan kita Nah tentu apa tujuan dari kebiasaan itu tujuannya adalah untuk semakin mengingatkan kita Tujuannya supaya kita semakin kuat dalam segala situasi Terima kasih Untuk menerima kasih Untuk menerima kasih Alkitab kita berbicara lain Alkitab kita justru mengingatkan kita untuk melakukan tradisi itu Dalam Alkitab kita juga tradisi yang demikian Sudah terjadi Seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam buku Amsal ini Bahwa pekerjaan didikan Memberikan nasihat Baik di dalam keluarga Kepada generasi baru Generasi muda Itu haruslah dilaksanakan Haruslah diterapkan Harus menjadi sebuah aturan Aturan yang harus diteladani Diwariskan Di dalam keluarga Maupun dalam lingkungan yang lebih luas Karena itu Lewat Alkitab kita Yang telah kita baca Dan lewat kotbah kita hari ini Ada beberapa hal Yang harus kita teladani dan kita laksanakan Yang harus diwariskan terus Di dalam keluarga kita Lewat pesan kotbah kita Yang pertama Nats kita Tidak mengatakan kepada kita Bahwa pekerjaan Kebiasaan Untuk menasihati Itu harus tetap Kita lakukan Kalau kita baca Di dalam ayat 1 Dikatakan disana Dengarkanlah Hai anak-anak Didikan seorang ayah Dan perhatikanlah Supaya engkau Beroleh pengertian Ada kalimat mengatakan Hai anak-anak Didikan seorang ayah Dengarkan Nah ini berarti Bahwa bagi kita Katakan sebagai orang tua Yang seharusnya punya peranan Untuk mengajar Peranan untuk mendidik Peranan untuk menasihati Itu harus tetap kita laksanakan Itu adalah sebuah kewajiban Bagi kita Untuk memberikan pengajaran Memberikan nasihat yang baik Kepada generasi-generasi muda Kepada anak-anak kita Terlebih dalam situasi saat ini Orang tua Adalah pribadi yang kita yakini Sebagai pribadi yang terlebih dahulu Sudah merasakan Dan melihat Perjalanan dan pengalaman hidup Nah tentu Lewat pengalaman-pengalaman hidup Yang telah mereka jalani Itu bisa menjadi dasar bagi mereka Untuk mengajarkan yang baik Kepada generasi muda Kepada anak-anak masa kini Supaya mereka juga bisa Mempertimbangkan Bisa melihat Bisa mengatasi Bisa berhikmat Atas segala sesuatu Yang ada di hadapan mereka Sehingga mereka memiliki pengertian yang dalam Tentang apa yang ada di hadapan mereka Mereka mengerti apa yang harus mereka perbuat Ketika mereka mengambil sebuah keputusan Maka mereka akan mengerti Nah tentu Ini sudah menjadi tanggung jawab Sebagai pendidik Sebagai orang tua Yang diharapkan juga oleh Kitab kita ini Oleh amsal ini Bahwa mendidik itu Mengajarkan itu Sekaligus memberikan sebuah keterhormatan Kehormatan yang luar biasa Bagi mereka Sehingga Mereka betul-betul Bisa memiliki teladan Bisa memiliki contoh Yang luar biasa Karena itu Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Sebagai pengajar Memanglah kita harus bisa menjadi contoh Haruslah bisa menjadi teladan Sebab ada kata mengatakan Satu saja perbuatan Akan menjadi hal yang luar biasa Bagi mereka Dibandingkan beribu-ribu kata-kata Karena itu Bagaimana Kristus Yang telah mengajarkan Yang menjadi pengajar bagi kita Yang selalu mendidik kita Itulah juga menjadi teladan bagi kita Untuk mau menjalankan Didikan Memberikan nasihat Kepada orang-orang Yang lebih muda Dari kita Secara khusus Kepada generasi muda Kepada anak-anak kita Agar mereka mengerti Bagaimana berhikmat Bagaimana mengenal Tuhan itu Dalam kehidupan mereka Nah yang kedua Lewat kotbah kita ini Yang diminta bukan hanya saja kita mau mengajar Tapi bagi kita Juga haruslah Suka dan mau Menerima pengajaran Dalam teks kita ini Ada seorang ayah Orang tua Yang diminta untuk mau mengajar Dan Dari sisi yang lain Ada seorang anak Yang diminta Untuk mau Menerima pengajaran Atau didikan Nah Pengajaran Yang diberikan kepada kita Katakan generasi muda Tentu ini menjadi kekuatan Bagi kita Untuk membentuk Karakter yang lebih baik Coba kita perhatikan Dalam ayat 3 dan ayat 4 Dikatakan di sana Karena ketika aku masih tinggal Orang yang diwajibkan dan diharuskan Untuk mau mendengar didikan Bahwa didikan itu Adalah kekuatan bagi kita Untuk membentuk diri kita Untuk membuat kita menjadi orang yang berharga Kita harus mau menerima apa yang diajarkan kepada kita Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan memahami Pribadi-pribadi yang bisa Menyikapi segala sesuatu Yang terjadi dalam kehidupan kita Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo Dalam ayat 3 dan 4 itu Betapa dia sangat mengharapkan itu Oleh pengajaran itulah Membuat dia bisa menjadi luar biasa Oleh pengajaran dan didikan Orang tuanya Ketika dia mau mendengar didikan orang tuanya Disitu dia bisa menjadi orang yang luar biasa Memampukan dia Membentuk dia Menjadi orang yang kuat kelak Menjadi seorang Raja yang luar biasa Tidak terlepas dari didikan dari ayahnya Raja Salomo Raja Daun Tentu itulah yang diharapkan bagi kita Manusia yang luar biasa Tidak terlepas dari kemauannya Dan kerelaannya Mendengarkan pengajaran dan didikan Dari orang tua Atau siapapun yang kita harapkan bisa mendidik kita Nah coba kita lihat juga di ayat 7 Kalau di ayat 7 dikatakan Bahwa permulaan hikmat Hikmat adalah sebuah pengetahuan Yang kita rasakan dari Tuhan Permulaan hikmat ialah Perolehlah hikmat Dan dengan segala yang kau peroleh Perolehlah pengertian Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ini mau mengatakan kepada kita Supaya kita jangan menjadi orang yang bosan Orang yang malas Orang yang lari ketika diajari Orang yang lari ketika mau dinasihati Ini nasihati bukan berarti kita orang yang bersalah Dinasihati berarti kita adalah Pingin dibentuk dengan lebih baik Karena kita paham Bapak ibu saudara-saudara Dan anak-anak kami Di dunia ini ada dua pendidikan Pendidikan formal dan informal Pendidikan formal itu sering kita peroleh Dalam persekolahan atau perkuliahan Pendidikan informal itu pun akan kita terima setiap saat Baik di rumah, di gereja, di lingkungan kita Sebagai tempat bagi kita Untuk semakin dididik dalam kehidupan kita Karena itu ada satu hal yang diharapkan bagi kita Kita juga harus mau menjadi orang-orang yang menerima pengajaran dan didikan Karena itu bapak ibu saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasih Tuhan Mari janganlah kita tinggalkan sifat untuk mendengar Janganlah kita tinggalkan sifat untuk sebagai orang yang mau menasihati yang baik Janganlah kita meninggalkan dan biarlah diri kita juga mau Menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima ajaran dan didikan Tentu dua hal ini harus sejalan Ada yang mau menasihati dan ada yang mau dinasihati Orang yang menasihati dan orang yang dinasihati Harus duduk bersama Dan bersama-sama mengerjakan itu Dalam kerendahan hati dan ketulusan Tentu semua itu sebagai wujud keimanan kita kepada Tuhan Sebagai wujud kekristian kita Ketika Yesus datang ke dunia ini Dia mau mendengarkan nasihat Bapak Dia mau mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Bapak Demikian juga kita harus mau mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang tua kita Petunjuk dari Tuhan kita Sebab petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita Itu adalah kekuatan bagi kita Itu adalah jalan kebenaran bagi kita Yang menghantarkan kita Menjadi orang-orang yang terhormat Yang menghantarkan kita Menjadi orang-orang yang bernilai baik Menjadi orang-orang yang berkarakter baik Terlebih di tahun ini Bagaimana kita supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang berkarakter yang baik Kepemimpinan yang berkarakter itu Akan muncul ketika kita mau menasihati dan menerima nasihat Kiranya firman Tuhan ini Menjadi dasar bagi kita Bahwa tidak ada batasan bagi kita Untuk menerima didikan Tidak ada batasan bagi kita Batasan waktu dan umur Untuk menerima pengajaran Terlebih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus Amin Kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami dalam Yesus Kristus Ajarkanlah kepada kami hikmatmu Agar kami mengerti dan memahami Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami Agar didikan yang dari Tuhan Lewat firmanmu Lewat perkataanmu yang sering kami dengarkan Baik dalam pertongguan kami ini Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Terimalah dua kami dalam Yesus Kristus Amin